Keterisian penumpang masih di bawah 50% Kami memiliki rasa humanity, humanity untuk masyarakat Aceh, kebutuhan kargo, kebutuhan tenaga medis, kebutuhan lain-lain, kami menyediakan jalur itu Penggunaan bandara ini, apabila terjadi emergensi, merupakan alternate bandara atau alternate aerodrome untuk mereka mendarat Kita kemarin menerima satu pesawat yang berisi alat kesehatan, baik APD maupun masker yang didistribusikan dari gugus tugas nasional kepada gugus tugas provinsi Opsi-opsi penutupan bandara ini, kita coba berpikir jenis lagi Kembali ke Pulau Jawa, karena urusan mendadak yang tiba-tiba dari pihak kampus menelpon saya Ibu sakit, parah, kita harus pulang Di Aceh sudah satu bulan lebih, meninggalkan anak-anak di Jakarta pun, kita pun harus pulang ke Jakarta juga Kebetulan saya sih, rengok suami ya, karena betul bapak kerja sini Sumber makanan juga sangat susah didapat Yang memaksa pulang itu sebenarnya orang tua Saya sendiri sebenarnya memang sudah mau wanti-wanti, nggak pulang, karena memang saya nggak mau, karena takutnya memang saya terinfeksi Agak was-was juga ya, karena di Jawa kan paling besar penyebarannya Saya sendiri sudah merasa pasti saya akan dikarantina, walaupun saya tidak diberitahu saya akan mengkarantina diri saya Ya, kita juga sudah siap jadi ODP sih Salah satu hal yang saya lakukan adalah sebelum balik ke sini memang saya 14 hari dulu karantina di sana Jadi memastikan kalau misalnya memang saya benar-benar tidak kenapa-napa Mendirikan posko kesehatan pemindahan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termoskender kita Sudah tidak lagi melayani penerbangan internasional Kita fokus pengawasan di terminal domestik saja Kita lakukan lagi upaya-upaya peningkatan sesuai adanya edaran-edaran Terutama dari Kementerian Kesehatan dan juga dari regulator kami, Kementerian Perhubungan Dan penyediaan beberapa titik tempat cuci tangan dan juga termasuk bilik disinfektan ya, kita juga lakukan Memang sampai saya dekatnya masih lakukan penyebrotan terhadap penumpang Baik datang ataupun berangkat Karena juga sesuai instruksi dari Gubernur Aceh Terima kasih telah menonton!